Terungkap alasan pihak penyidik melakukan otopsi ulang kepada jasa Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Otopsi tersebut dilakukan karena polisi mendapat bukti baru terkait kematian ibu dan anak tersebut. Petunjuk baru ini disebutkan Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Komespol R.D. Acianyogo lewat pengakuan sosok tak terduga. Dikutnya dari Tribun News Bogor.com, sosok tak terduga tersebut sebelumnya sempat bongkam. Namun kini mau memberikan pengakuan tak terduga kepada polisi. Pengakuannya tersebut membongkar fakta baru soal kematian Tuti dan Amalia yang jasadnya ditemukan di bekasi mobil Alphard miliknya. Saksi tersebut berasal dari keluarga dekat korban, pembunuhan Tuti dan Amalia. Mendapat keterangan dan petunjuk baru tersebut, penyidik memutuskan untuk mengetopsi ulang jasa Tuti dan Amalia. Petunjuk tersebut kemudian akan dicocokkan dengan hasil otopsi jenazah kedua korban. Diketahui otopsi ulang jasad keduanya dilakukan pihak Polres Subang, Polda Jabar, dan Mabes Polri terasabtu 2 Oktober 2021. Terkait dengan otopsi tersebut, R.D. mengaku sudah menerima hasilnya. Namun pihaknya belum bisa mengungkap hasil otopsi jasad Tuti dan Amalia kepada halayak. Sebab penyidik masih terus mendalami hasil otopsi tersebut. Sehari seusai otopsi, ketiga kakak Tuti kembali dipanggil oleh pihak penyidik. Mereka adalah Yeti Mulyati 60 tahun, Ida 58 tahun, dan Lili Sulastri 56 tahun yang merupakan kakak Tuti. Ketikanya diperiksa langsung oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni selama 6 jam. Namun seusai diinterogasi ketika saksi Enggan memberikan pernyataan terhadap awak media. Ketikanya langsung bergegas masuk ke dalam mobil yang sudah mengantar mereka saat datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!